Sebuah kunjungan emosional bagi orang Palestina. Pengungsi Palestina dan Syria, Libanon, dan Jordania mengunjungi tepi barat dan bagi banyak orang ini adalah pertama kalinya mereka menginjak Palestina. Di Jericho mereka disambut hangat oleh penduduk setempat. Gembira, sebab ini kunjungan pertama ke negara saya. Marah, karena bayangan sempurna negara saya adalah seperti ini. Terkejut, karena saya punya beberapa ilusi, tetapi saat kemari, kenyataannya ternyata berbeda. Mereka berkunjung ke Bethlehem, tempat populer bagi turis yang juga merupakan akar orang Palestina. Kunjungan juga meliputi kota kuno Hebron, yang merupakan kota penguburan tokoh-tokoh penting di Kitab Suci. Di daerah ini terlihat sedikit tekanan. Dengan 400 orang Yahudi tinggal di antara 150 ribu orang Palestina. Penyelenggara First Written Yacht Forum berharap untuk mempromosikan komunikasi antara orang Palestina muda di seluruh dunia. Sekitar 750 ribu orang Palestina terusir dari wilayah mereka selama perang dengan Israel tahun 1947 hingga 1948. Para pengungsi dan keturunan mereka kemudian menetap di sekitar tepi barat, Gaza, dan negara lainnya. Banyak yang bermimpi untuk kembali ke rumah yang sekarang telah menjadi Israel. Nasib para pengungsi ini akan menjadi komponen besar dalam perjanjian damai manapun. Terima kasih. Terima kasih.